Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Dinas Kali ini kita bakal ngebahas tentang perbandingan skala Dan materi ini cukup sering keluar dalam tes SKD, CPNS, CP3K, dan sekolah kedinasan Namun sebelum lanjut, silahkan dukung channel ini dengan subscribe Dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Siap Dinas Perbandingan skala Skala adalah perbandingan jarak pada peta dan jarak sesungguhnya Lingkup belajarnya yaitu menghitung skala, menghitung jarak pada peta, dan juga menghitung jarak sebenarnya Ketika kita ingin menghitung jarak sebenarnya, maka rumusnya adalah jarak di peta dikalikan dengan skala pada peta Begitu juga dengan ketika kita mencari jarak di peta, maka rumusnya adalah jarak sebenarnya dibagi dengan skala pada peta Dan ketika kita mencari skala, maka tentu jarak sebenarnya berbanding dengan jarak pada peta Lebih jelasnya, mari kita bahas soal-soalnya Soal nomor 1, jarak kota A dan B adalah 120 km Jika digambar pada peta, jarak kedua kota tersebut hanya 5 cm Maka skala peta tersebut adalah berapa? Jadi soal nomor 1 yang dimintai kepada kita adalah tentukan skalanya Sebelum kita menentukan skala untuk soal nomor 1 ini Teman-teman harus ingat kembali bahwa hubungan km dengan cm 1 km, kalau kita konversi ke meter berapa? Tentu 1000, 1000 meter Nah, kalau 1 meter, kita konversi ke senti berapa? Berapa senti? Tentu 100 cm Lalu pertanyaan saya adalah Berapakah konversinya kalau 1 km, kita konversi ke senti meter? Langsung saja, kalau 1 kg 1000, 1 meter 100 Maka 1 kg, 0 nya 5, 100 ribu senti meter Jadi ingat baik-baik hubungan km ke senti meter Yaitu 100 ribu 1 kg sama dengan 100 ribu senti meter 5 nol Oke, paham ya? Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan skala untuk soal nomor 1? Nah, skalanya tentu Jarak di gambar yaitu 5 cm Kita bandingkan dengan jarak sebenarnya yaitu 120 km Namun sebelum kita konversi kilometer ke senti meter Nah, langkah baiknya jika kita sederhanakan Sama-sama dibagi 5 menjadi 5 bagi 5 jadi 1 1 cm Berbanding dengan 120 dibagi 5 tentu 24 Satuannya masih kilometer Nah, kita harus merubah kilometer menjadi senti meter Tentu tambah 0 saja sebanyak 5 digit 0 Jadi, 1 cm berbanding dengan 24 tambah 0 nya 5 Jadi, 2 juta 400 ribu Satuannya berubah jadi senti meter Nah, senti meter-senti meter tinggal dicoret saja Maka, skala yang dimaksud adalah 1 banding 2 juta 400 ribu Artinya, 1 cm di peta sama dengan 2 juta 400 ribu cm di aslinya Itulah maksud daripada skala Berikutnya, soal nomor 2 Diketahui jarak 2 kota pada peta adalah 5 cm Jika skala pada peta tersebut adalah 1 banding 1 juta 200 ribu Maka, jarak sebenarnya 2 kota tersebut adalah berapa kilometer Cara cepatnya adalah langsung dikali saja 5 cm Kita kali dengan skalanya Yaitu 1 banding 1 juta 200 ribu Langsung saja kita ambil angka ini saja Langsung dikali dengan 1 juta 200 ribu Kemudian, kalau susah perkaliannya Kita bisa sederhanakan Ingat, 1 juta 200 ribu Kita jadikan, ini sentimeter ya Kita bisa jadikan ke kilometer Dengan cara coret 5 nolnya Menjadi angka 12 Maka, sentimeter berubah jadi kilometer Maka, 5 x 12 Sama dengan 60 kilometer Jawabannya adalah D Berikutnya, soal nomor 3 Sebuah denah rumah Denah itu sama saja dengan peta Sebuah denah rumah berukuran panjang 6 cm Dan lebarnya 4 cm Sedangkan, ukuran rumah yang sebenarnya Dimana panjangnya adalah 15 meter Dan lebarnya adalah 10 meter Skala denah rumah tersebut adalah Ingat baik-baik bahwa Kalau kita mau buat skala Tentu panjang Panjang sebenarnya Beradu atau berbanding dengan Panjang yang didenah Jadi, panjang berbanding dengan panjang Dan lebar berbanding dengan lebar Kalau ada tinggi Tinggi berbanding dengan tinggi Jadi, jangan dicampur Jangan dikali dulu ya Tetapi, langsung Ketika panjangnya Langsung dicari skalanya Jangan dikali dulu Jangan dicari luasnya Baru dicari skalanya Tetapi, masing-masing Ketika dia masih statusnya Panjang dan lebar Nah, jadi Kalau kita mau adu Cukup ambil status saja Boleh ambil 6 dengan 15 Panjangnya Atau ambil 4 dengan 10 Sebagai lebarnya Saya ambil 4 cm Berbanding 10 meter Nah, tentu meter Kita ubah ke cm jadi apa? Tentu dikali 100 ya 10 x 100 jadi 1000 cm Kemudian, cmnya sudah sama Bisa kita corek Kemudian, 4 banding 1000 Masih kita bisa kecilkan Yang sama-sama dibagi 4 4 dibagi 4 jadi 1 Dan 1000 dibagi 4 jadi 250 Maka, skala yang dimaksud soal ini adalah 1 banding 250 Soal nomor 4 Soal nomor 4 Skala suatu peta 1 banding 3 juta Jika jarak antara kota P dan Ki Sebenarnya 75 km Maka jarak kedua kota tersebut Pada peta adalah Yang diminta adalah Jarak pada peta JP sama dengan Jarak sebenarnya Dikali skala Nah, jarak sebenarnya Adalah 75 km Dikali skalanya adalah 1 per 3 juta 75 km sama dengan 7.500.000 cm Kita bagi dengan 3 juta Kemudian, coret 5 digit 0 nya 75 dibagi 30 Sama saja dengan 2,5 cm Jawabannya adalah D Soal nomor 5 Pada denah Dengan skala 1 banding 200 Terdapat gambar kebun Berbentuk persegi panjang Dengan ukuran 7 cm Sebagai panjang Dan lebar 4,5 cm Luas kebun sebenarnya adalah Cara menghitung Luas kebun sebenarnya Adalah dengan Mengalikan panjang Yang ada di Denah Panjang sebenarnya Adalah 7 cm Kalikan saja dengan 200 Sama dengan 1.400 cm Kita konversi ke meter Menjadi 14 meter Lalu lebarnya Sama dengan 4,5 cm Kita kali saja dengan 200 Karena skala 1 Banding 200 Maka hasilnya adalah 900 cm Kita konversi ke meter Menjadi 9 meter Nah Setelah mendapatkan Panjang dan lebar Sebenarnya Barulah kita cari Berapa luasan Sebenarnya Luasan sebenarnya Adalah Panjang sebenarnya Dikali Lebar sebenarnya Yaitu 14 meter Dikali dengan 9 meter Sama dengan 126 Meter Persegi Jawabannya Adalah C Sekian Pembelajaran kita Boleh klik like Jika merasa Video ini Bermanfaat Atau klik dislike Jika video ini Tidak bermanfaat Sampai jumpa Di video Pembelajaran lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Tidak